Halo, sampai inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu Hari, Satu Inovasi Tiada Hari Tanpa Inovasi Sampai inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita pun harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sampai inovasi, kembali lagi dengan kami yaitu melalui podcast One Day One Innovation tentu saja kita akan berbincang-bincang kembali tentang inovasi-inovasi yang ada di Sumatera Selatan Oke, saat ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif yaitu Merlin Kurnia dari Voltekes, Palembang Nah, dengan judul inovasi, Bolu Kukus Hati Ayam untuk meningkatkan kadar HB Nah, ini seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber Langsung saja kita siapa? Selamat datang Merlin Halo Ibu Oke, masih kuliah ya? Ya, tapi sudah tingkat akhir Ibu, sudah mau selesai Oke, terima kasih ya sudah hadir dan menyempatkan diri, hadir di podcast kita Terima kasih Ibu Oke, baik Nah, ini Merlin tadi di awal saya sudah sebutin bahwa ini ada inovasi Inovasinya adalah Bolu Kukus Hati Ayam Iya, Hati Ayam Tapi ini saya inovasi pasti penasaran ya Ini apa yang menjadi belakangnya Merlin melakukan inovasi ini Baiklah, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya Ada pun, atur belakang dari untuk pembuatan inovasi produk ini sendiri Seperti sasarannya ini kan untuk ibu hamil anemia Nah, seperti yang kita ketahui Ibu hamil itu rawat sekali dengan kekurangan gizi ya Ibu ya Jadi, berdasarkan risk case dust di Indonesia juga Angka prevalensi ibu hamil anemia itu meningkat sebesar 48,9% Dan salah satu kondisi yang berbahaya pada ibu hamil itu sendiri kan anemia Sepertinya pada pemerintah itu juga sudah ada program pemberian tabet tambah darah Tetapi, seperti yang kita ketahui di lapangan kan masih ada beberapa ibu-ibu itu yang tidak patuh dalam mengkonsumsi TTD Sehingga masih kita sering temukan kejadian anemia Nah, maka dari itu salah satu cara alternatif yang bisa kita berikan Dengan memberikan makanan tambahan yang mengandung protein dan zat besi Nah, di mana mengapa menggunakan hati ayam itu sendiri, Bu? Seperti yang kita ketahui, hati ayam itu kan merupakan sumber protein dan zat besi yang berasal dari ham Di mana pada tubuh kita itu mudah diserap dan lebih cepat Oke, jadi ini yang menjadi latar belakang ya, kenapa kepikiran Memilih untuk bahan hati ayam Dan ini juga yang kenapa membuat bolu kukus Karena pada umumnya berdasarkan hasil penelitian Penelitian yang relevan sebelumnya Ibu hamil itu cenderung untuk tidak mau makan tambahan vitamin dari ya Karena tidak patuh sering ditemukan Tapi dengan adanya bolu kukus ini menjadi alternatif selingan Sehingga permasalahan terhadap anemia bisa diatasi Oke, ini menjadi suatu hal yang baik sekali Karena ini menunjang program pemerintah Iya, ibu Oke, baik Nah, ini yang terlibat dalam inovasi ini siapa aja? Untuk yang terlibat dalam inovasi produk ini Yang pertama itu diri saya, teman-teman yang ikut membantu dalam produk pembuatan bolu kukusnya Terus kami untuk menguji nilai gizinya ini Kami dilakukan di laboratorium Saraswanti, Bu Kami mengirimkan sampelnya Sehingga didapat nilai gizinya dan kandungan IPE yang harus kita ketahui Lalu kita juga meminta bantuan kepada tenaga laboratorium Karena ingin mengecek kadar HB ibu hamil itu sendiri Oke, jadi banyak sekali ya Baik dalam persiapan inovasinya Sampai implementasi inovasinya pun Kita melibatkan beberapa pihak ya Oke, baik Nah, ini proses pembuatan inovasinya ini berapa lama ya? Mungkin kalau sudah ready, oke Mungkin tidak terlalu lama ya Tapi bisa diceritakan bagaimana dari awal ya Sampai ketemunya formula yang cocok Dari awal itu kan kita diajarkan itu untuk membuat Menentukan formulanya terlebih dahulu, Bu Jadi sudah didapat formula yang disukai itu Lalu kita, ini kan menggunakan hati ayam Tepung hati ayam Jadi di sini tuh hati ayamnya kita beli di pasar pada umumnya Lalu dibersihkan Dibersihkan seperti biasa Menggunakan air yang bersih Lalu kita rebus Itu tidak menggunakan tambahan apapun Murni dengan direbus menggunakan air Lalu kita lakukan open atau pengabuan Sampai halus Lalu sehingga jadi tepung hati ayam itu Oke, jadi sebenarnya ini tidak ada formula khusus ya? Kan kalau misal bolu pada umumnya kan Menggunakan tepung terigu Ini juga sama, Bu Untuk bahan-bahannya Sama seperti bolu kukus pada umumnya Menggunakan telur, gula Untuk pengembangnya kita menggunakan opalet Tetapi di sini kita modifikasi Pengembangannya itu menggunakan Tepung hati ayam Tepung kacang hijau Dan ubi jalar Untuk tepung kacang hijau dan ubi jalar Kan udah banyak biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya Jadi di sini tuh lebih mengembangkan pada tepung hati ayamnya Oke, dan ini yang menjadi inovasi Iya Karena kalau kita tahu seperti tepung kacang hijau itu udah biasa Udah biasa Terigu apalagi? Terigu itu bahan dasarnya Bahan dasar juga ya Nah, kalau untuk komposisi itu Tentu saja ya Merlin, kalau kita membuat bolu kukus Kadang-kadang ya Kita aja bikin bolu kukus Yang biasa aja Yang tanpa dikasih Bahan-bahan lain Apalagi ini hati ayam Tentu Ada kan ada berapa mungkin tekstur yang tidak bisa langsung dicampur Atau seperti apa Karena saya mikir kalau kita bikin bolu kukus saja kan kadang-kadang sering gagal Tidak mengembang ya Tidak ada yang mengembang Ya pasti itu yang menjadi ini Apakah di percobaannya Merlin melakukan ini akan menemui hal seperti itu? Ya, di seiring pertama-pertamanya itu Melakukan percobaannya itu Ya ibu, ditemukan misal kegagalan yang teksturnya itu kurang mengembang Karena dari tepung hati ayam itu sendiri kan teksturnya itu beda dari tepung pada biasanya Jadi sehingga kita tuh belajar diarahkan sama dosennya itu Akhirnya menemukan formulasinya itu tepat Untuk mencapai pengembangannya itu Sehingga menggunakan tepung hati ayam itu sebanyak 80 gram Dan tepung yang lainnya itu dengan perbedaan bandingannya itu 50% Oke, jadi berapa kali ya tentunya Berapa kali dan itu berapa lama? Sampai menemukan formula yang pas, komposisi yang pas Itu sudah dilakukan percobaan itu kurang lebih itu 3 kali ibu Oke 3 kali dengan bahan-bahannya, dengan misal berat-beratnya itu yang berbeda-beda Akhirnya pada formula yang kedua itu akhirnya bisa diterima oleh panelis Oke, jadi memang melakukan inovasi itu tidak mudah dan tidak seharus cepat Tidak instant juga ya Tapi kita apalagi ini produk makanan Dan banyak hal yang harus kita pertimbangkan Karena produk makanan itu tidak hanya bagaimana kandungan gizi Tadi kadang-kadang kita dari segi tampilan Tampilan dari selama proses pembuatannya juga Itu menjadi pertimbangan bagi yang Ingin melakukan Yang mengkonsumsi ya Nah, jadi memang harus banyak yang dipikirkan dalam melakukan suatu inovasi tentunya ya Oke, nah ini tahapan dalam melakukan inovasi tadi sudah Maksud saya mulai dari persiapan sampai ini bisa dikonsumsi, ini apa aja? Ini untuk tahapannya itu Yang pertama itu kan kita sudah menentukan formulasi yang didapat Lalu kita buat produknya Kemudian itu tadi ibu kita kirimkan sampelnya terlebih dahulu ke laboratorium Untuk kita mengetahui berapa nih nilai gizi dari bolu kukus ini per 100 gramnya Sudah kita dapat dari laboratorium Baru kita kasih ke responden untuk diintervensi Diberikan bolu kukusnya ini Oke, jadi ada beberapa tahapan sebelum sampai ke respondennya Oke, tadi kan sudah diimplementasi ya Sama yang Apa? Ke ibu hamil Kepada sasarannya ya ibu hamil Kepada sasarannya itu ibu hamil Ini bagaimana responnya? Responnya itu Ini sasarannya diberikan kepada ibu hamil dengan trimester 2 dan 3 Kenapa nggak ambil yang trimester 1 itu Biasanya kan dia lebih mudah mualkan ibu ya Seperti yang kita ketahui Jadi ini diberikan pada ibu hamil trimester 2 dan 3 Alhamdulillah Responnya itu mereka mau dan menerima untuk mengkonsumsi makanan selingan bolu kukus ini ibu Oke, jadi untuk Biasanya kalau kita makan itu ada rasa Nah, apakah rasa hati ayam ini terasa ya? Ya, jadi kan selama beberapa hari penelitian itu Dilakukan selama 14 hari intervensi Jadi kan kami juga bertanya kepada ibu-ibunya Bagaimana Bu untuk konsumsi bolu kukusnya itu sendiri Ada beberapa di mereka itu menjawab Ya Mbak katanya nih Bolu kukusnya enak Tapi memang tekstur dan rasa dari hati ayam itu sendiri itu masih terasa Jadi kan mungkin untuk ke depannya juga Bisa kita tambah dengan penambahan coklat Atau untuk menyamarkan dari hati ayamnya itu sendiri Oke, dan ini menjadi PR ya Ya Bagaimana caranya ini supaya Rasa dan tekstur hati ayam itu tidak terasa Karena seperti yang kita tahu ya Ada sih beberapa mungkin orang yang kurang menyukai Kalau itu terasa Langsung dirasakan Cuma kalau mungkin tadi di inovasi lagi ya Ya makanya kalau biasanya Hati ayam kan kalau dimakan langsung kebanyakan orang itu Ada yang tidak mau ya Jadi makanya di inovasi Kita buat jadi bolu kukus Oke, tapi itu tadi mungkin bisa dimodifikasi dengan rasa mungkin dikasih pandan mungkin juga untuk selanjutnya ya Untuk menjadi penelitian selanjutnya atau apa Parisa rasa kan juga banyak ya Dan itu aman juga untuk dikonsumsi Nah mungkin itu jadi PR Merlin Ya untuk selanjutnya mengembangkan Mengembangkan produk inovasi ini tentunya ya Nah harapan terakhir Selain tadi ada Rencana seperti melakukan diversifikasi rasa untuk bolu kukusnya Apakah ada rencana lain untuk pengembangan bolu kukus ini sendiri Untuk pengembangan bolu kukus ini sendiri itu Sebenarnya belum diuji untuk daya simpannya ibu Jadi itu juga yang menjadi salah satu untuk pengembangan ke depannya Bisa kita teliti nantinya berapa umur daya simpan dari bolu kukus itu sendiri Oke jadi ini sangat baik sekali ya Sebenarnya bukan hanya untuk ibu hamil Untuk remaja biasanya kan juga banyak yang mengalami anemia Ini juga bisa dikonsumsi Mungkin ke depannya kalau memang memungkinkan dikemas Nah ini sepertinya sudah dikemas ya Dari sahabat inovasi bisa lihat ini bahwa kemasannya sudah menarik Nah mungkin nanti untuk ke depannya bisa juga dijadikan bahan oleh-oleh ya Iya Baik nah sebelum kita mengakhir perbincangan kita kali ini ya Ada nggak yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya silahkan Baiklah ibu untuk terkhususnya teman-teman dan sahabat inovasi di luar sana Jangan takut untuk melakukan inovasi karena melakukan inovasi ini tidak susah Itu mudah dilakukan dan kita juga bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan Sehingga bisa bermanfaat juga untuk orang lain dan memberikan dampak yang positif juga ke depannya Oke ucapan terima kasih ada yang disampaikan? Untuk ucapan terima kasihnya Terima kasih kepada Bapak Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan Kepada Bapak Taswin selaku Direktur Politeka Semenkes Palembang Dan teruntuk khususnya kepada pemimpin saya yang sudah memberikan saran, mengajarkan Sehingga bisa menghasilkan produk seperti ini Kepada Ibu Eliza dan Ibu Yuli Hartati Dan untuk keluarga serta teman-teman yang sampai hari ini mendukung Saya untuk memberikan inovasi produk ini Oke, baik terima kasih Merlin Sudah berbagi tentang inovasinya Dan harapan kita semua ini Sahabat Inovasi bisa menjadikan inspirasi ya Untuk juga berinovasi melakukan hal yang sama tentunya Yang dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya Oke, terima kasih Merlin Di lain kesempatan nanti kita akan berbagi lagi ya Tentunya inovasi-inovasinya Atau juga ini pengembangan dari inovasi Ya, bisa dilanjutkan Bisa dilanjutkan Nanti kita cerita ya bagaimana tentang daya simpannya Dan bagaimana tentang tadi seperti yang diharapkan bisa dimodifikasi rasa Oke, baik Sahabat Inovasi Nah, demikianlah perbincangan kita hari ini ya Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan Untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di Indonesia Atau khususnya ya bidang kesehatan gizi ya Untuk penanggulangan gizi Dan ini tentunya sampai saat ini juga masih menjadi masalah Nah, salah satu yang dilakukan Merlin adalah melakukan inovasi Yang menjadi alternatif Alternatif solusi Untuk mendukung program pemerintah Oke, baik sahabat inovasi Demikianlah perbincangan kita hari ini Tetap terus berinovasi Tentu saja dengan jurus 4S kita Setiap orang adalah inovator Setiap masalah, peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Salam Inovasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!